Halo selamat pagi selamat berjumpa kembali dengan channel kemukus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tani semuanya dimanapun teman berada kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk sama-sama belajar cara pemupukan yang baik dan benar pada tanaman kita pupuk atau pemupukan adalah pemberian nutrisi susulan pada tanaman kita untuk mencukupi unsur hara baik makro maupun mikronya yang terkandung di dalam tanah sudah kita ketahui bersama bahwa di alam sudah menyediakan unsur hara yang baik untuk tanaman akan tetapi penyediaan unsur hara yang terkandung di dalam tanah secara alami itu sangat terbatas dan lambat laun akan habis diserap oleh tumbuhan atau tanaman kita yang kita tanam untuk itu pemupukan sangatlah penting di dalam kita berbudidaya tanaman supaya unsur hara yang terkandung di dalam tanah terus tersedia untuk nantinya diserap pada tanaman nah kali ini saya akan memupuk tanaman pemukus yang nantinya akan membuat subur pada tanaman karena di dalam pemupukan nanti akan memberikan nutrisi ulang pada tanaman yang nantinya akan diserap oleh akar disalurkan lewat batang dan akan dipotosintesis pada daun tanaman kita lah dengan cara pemupukan yang baik akan mendukung kesuburan tanaman kita yang nantinya akan menghasilkan buah yang baik pula nah pupuk ini bisa menjadikan subur tanaman akan tetapi bisa juga mematikan tanaman sudah kita ketahui bersama bahwa cara pengaplikasian pupuk itu juga sangat penting di dalam kita berbudidaya karena makanan apapun itu akan bisa menjadi racun apabila kita tidak menerapkannya secara benar untuk itu yuk teman-teman kita praktekan saja cara pemupukan yang baik dan benar tentunya dengan cara nah ini teman-teman pupuk yang mau saya aplikasikan pada tanaman saya ini adalah kohe kambing yang sudah agak dingin kenapa saya suka memakai pupuk alami semacam kohe kambing ini karena di dalam kohe kambing sudah tersimpan banyak unsur hara baik makro maupun mikronya diantaranya ada nitrogen, posfat, kalium, cat besi, tembaga dan lain sebagainya yang sangat bagus untuk tanaman akan tetapi perlu teman-teman perhatikan di dalam mengaplikasikan kotoran hewan ini atau pupuk kandang ini harus tepat dan benar karena salah sedikit saja nanti akan bisa mematikan tanaman karena sekali lagi saya katakan pupuk apapun kalau salah mengaplikasikannya itu akan membuat kematian pada tanaman kita yang kita tanam langsung saja yuk kita aplikasikan pupuk kandang ini untuk tanaman kita nah ini teman-teman tanaman kemoku saya yang mau saya pupuk ini tanaman masih kecil tapi sudah mau berbentuk ranting ini gedenya baru segede paku 10 tapi di atas sudah mau keluar ranting ini masih cukup subur nah teman-teman semuanya di dalam kita mempumpuk tanaman yang harus sangat diperhatikan adalah jarak jarak antara batang dan pupuk yang mau kita aplikasikan nah untuk tanaman yang sekecil ini ini cukup antara satu setengah jengkal ini batang ini untuk perkiraan saja cukup dengan satu setengah jengkal karena tanaman kemokus ini akarnya ini sangat banyak sekali sehingga kalau kita mempupuk jauh itu lebih baik karena yang menyerap nutrisi dalam tanah sudah kita ketahui bersama bahwa yang menyerap nutrisi dalam tanah pada tumbuhan itu adalah akar serabut akar yang semacam ini ini akar kemokus yang dari sini ini akar serabut ini yang menyerap nutrisi di dalam tanah pertama-tama kita gemburkan tanahnya dulu selamat menikmati nah ini sudah digemburkan pakai alat seadanya nah tujuan untuk pengemburan tanah ini adalah saat nanti dikasih pupuk ini yang pertama pupuk tidak akan lari kemana-mana terus yang kedua tidak merempet pada batang kemokus ini ini sudah gembur lalu kita masukkan pupuk kandang atau kohe kambing ingat kohe kambing ini jangan sampai ke batang kemokus ini ini teman-teman lihat jaraknya ini satu setengah jengkal dari batang kalau yang sudah produktif sekali lagi lebih jauh minimal setengah meter jauhnya untuk menghindari supaya jangan terjadi takut busuk pada batang atau akar setelah kita kasih pupuk lalu kita gemburkan lagi supaya tujuannya supaya pupuk ini masuk ke tanah nah cara ini sangat efektif atau sangat singkat dibandingkan dengan cara-cara yang lain yang sudah pernah saya pakai terus juga membuat gembur pada tanah nah setelah begini sekali lagi ini jangan sampai ke sini setelah begini kita timbun lagi pakai tanah kalau nggak pakai tanah lebih bagus lagi pakai daun atau apa untuk menjaga agar pupuk ini tidak kemana-mana bahkan ke batang yang ini ini belum saya timbun nah untuk pemupukan selanjutnya besok beberapa bulan kalau saya sendiri tidak mesti satu tahun sekali pemupukan karena saya di samping pupuk kandang ini saya suka menggunakan pupuk-pupuk ini nah ini untuk video selanjutnya akan saya jelaskan kenapa saya selalu saya selalu sangat menggunakan daun-daun ini untuk menimbun tanah nanti kegunaannya di video yang akan datang nah untuk pemupukan selanjutnya ini sekarang kan disini di bagian sini bagian sini ini ini sampai satu tahun ini masih gembur kalau pupuk kandang atau kohe kambing nah untuk pemupukan susulan berikutnya ini di sebelah sini yang belum dipupuk artinya di samping untuk meratakan dan gemburnya tanah juga untuk mengantisipasi kerusakan akar akibat kita gemburkan seperti tadi jadi sekarang kita pemupukan disini di daerah sini lah untuk pemupukan susulan berikutnya di daerah sini yang digemburkan jadi disini akar sudah baik sudah nata dengan baik akibat tadi digemburkan ada yang ke angkat dan lain sebagainya disini sudah baik lah untuk pemupukan selanjutnya di daerah sini yang untuk sini enggak usah pengumpulan cukup disini untuk selanjutnya sudah begitu teman-teman cara saya memupuk tanaman pada kali ini tanaman kemukus dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya para petani kemukus selamat siang dan terima kasih terima kasih